Surat Wahyu, Pasal 1 Isi buku ini mengenai apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Allah memberitahukannya kepada Kristus supaya ia menunjukkan kepada hamba-hamba Allah apa yang segera harus terjadi. Kristus mengutus malekatnya kepada Yohanes, hambanya, untuk memberitahukan peristiwa-peristiwa itu kepadanya. Maka Yohanes pun menceritakan semua yang dilihatnya itu, dan inilah laporannya mengenai pesan dari Allah yang dikuatkan oleh Yesus Kristus melalui kesaksiannya. Berbahagialah orang yang membacakan dan orang yang mendengarkan berita nubuat buku ini, serta taat kepada apa yang tertulis di dalamnya. Sebab tidak lama lagi semuanya ini akan terjadi. Saudara-saudara yang ada di ketujuh jemaat di daerah Asia, Saya Yohanes mengharap kalian dianugerai berkat dan sejahtera dari Allah, yakni Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang ada seterusnya. Dan juga dari ketujuh roh yang ada di depan tahta Allah, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Dialah yang pertama-tama dihidupkan kembali dari kematian, dan Dialah penguasa atas Raja-Raja dunia. Yesus mengasih kita, dan dengan kematiannya, Ia membebaskan kita dari dosa-dosa kita, dan menjadikan kita suatu bangsa khusus imam-imam yang melayani Allah Bapanya. Yesus Kristus itulah yang agung dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Lihat, Ia datang diliputi awan. Semua orang akan melihat Dia, termasuk juga mereka yang telah menikamnya. Segala bangsa di bumi akan meratap karena Dia. Ya, pasti. Amin. Akulah yang pertama dan yang terakhir, kata Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang ada seterusnya, yang maha kuasa. Saya, Yohanes, sodaramu yang senasib dengan kalian dalam penderitaan yang dialami setiap pengikut Kristus. Kita tabah menderita sebagai umat miliknya. Saya dibuang ke Pulau Patmos karena saya menyebarkan pesan dari Allah, yang dikuatkan oleh Yesus melalui kesaksianya. Pada hari Tuhan, saya dikuasai oleh roh Allah, lalu saya mendengar suara yang keras seperti bunyi trompet, berbicara di belakang saya. Suara itu berkata, tulislah apa yang kau lihat, dan kirimkanlah buku itu kepada tujuh jemaat yang berikut. Saya menoleh ke belakang untuk melihat siapa itu yang berbicara kepada saya. Lalu saya melihat tujuh buah kaki lampu yang terbuat dari emas. Di tengah-tengah kaki-kaki lampu itu berdiri seorang yang kelihatan seperti manusia. Ia memakai jubah yang panjangnya sampai di kaki. Di dadanya ia memakai tutup dada emas. Rambutnya putih seperti bulu domba, seputih kapas. Matanya bernyala-nyala seperti api. Kakinya berbicara seperti tembaga yang dibakar. Suaranya seperti deru air terjun yang besar. Tangan kanannya memegang tujuh bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang bermata dua. Mukanya bersinar seperti matahari pada siang hari bolong. Ketika saya melihatnya, saya tersungkur di depannya seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya pada saya lalu berkata, Jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah dia yang hidup. Aku sudah mati, tetapi lihatlah, aku hidup untuk selama-lamanya. Aku berkuasa atas kematian, dan atas dunia orang mati. Sebab itu tulislah hal-hal yang kau lihat, yaitu hal-hal yang ada sekarang ini, dan hal-hal yang akan terjadi nanti. Inilah rahasia dari tujuh bintang yang kau lihat di tangan kananku, dan dari tujuh kaki lampu emas itu. Tujuh bintang itu ialah para malekat ketujuh jemaat, dan tujuh kaki lampu itu adalah ketujuh jemaat itu. Fasal 2 Kepada malekat jemaat di Ephesus, Tulislah begini, Inilah pesan dari dia yang memegang ketujuh bintang pada tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki lampu emas itu. Aku tahu apa yang kalian buat. Kalian bekerja keras, dan kalian tabah sekali. Aku tahu bahwa kalian tidak memberi hati kepada orang jahat, dan orang-orang yang mengaku dirinya rasul padal bukan. Sudah kalian uji, dan kalian dapati bahwa mereka pembohong. Kalian sabar, dan kalian menderita karena aku, dan kalian tidak putus asa. Tetapi ini keberatanku terhadapmu. Kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Sebab itu ingatlah betapa jauh kalian sudah jatuh. Bertopatlah dari dosa-dosamu, dan lakukanlah apa yang kalian lakukan semula. Kalau tidak, maka aku akan datang kepadamu, dan mencabut kaki lampumu itu dari tempatnya. Namun ada sesuatu yang baik padamu, yaitu kalian membenci perbuatan para pengikut Nikolaus, yang aku benci juga. Barang siapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh roh Allah kepada jemaat-jemaat. Mereka yang menang, akan kuizinkan makan buah dari pohon kehidupan yang tumbuh di taman Allah. Kepada malekat jemaat di Smyrna, tulislah begini, inilah pesan dari dia yang pertama dan yang terakhir, yang sudah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahan-kesusahan kalian. Aku tahu kalian miskin, tetapi sebenarnya kalian kaya. Aku tahu fitnahan-fitnahan yang dilontarkan terhadapmu oleh orang-orang yang mengaku dirinya Yahudi. Padahal bukan, mereka adalah umat iblis. Janganlah takut akan penderitaan yang tidak lama lagi kalian harus alami. Ingat, iblis akan memasukkan sebagian dari kalian ke dalam penjara untuk mencobai kalian. Kalian akan menderita sepuluh hari lamanya. Hendaklah kalian setia kepadaku sampai mati. Maka aku akan memberikan kepadamu hidup sejati dan kekal sebagai hadiah kemenangan. Barang siapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh roh Allah kepada jemaat-jemaat. Mereka yang menang sama sekali tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kepada malaikat jemaat di Pergamus tulislah begini. Inilah pesan dari dia yang memegang pedang tajam yang bermata dua. Aku tahu di mana kalian tinggal, yakni di tempat iblis bertahta. Kalian setia kepadaku. Malah ketiga antipas saksiku yang setia itu dibunuh di hadapanmu di markas iblis, kalian tidak menyangkal bahwa kalian percaya kepadaku. Namun demikian ada beberapa hal yang aku tidak senangi dari kalian. Ada sebagian orang di antara kalian yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Beliam. Beliam mengajar balak bagaimana menjurumuskan umat Israel ke dalam dosa, dengan membujuk mereka makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, dan melakukan hal-hal yang cabul. Demikian juga ada di antara kalian orang-orang yang berpegang pada ajaran para pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah dari dosa-dosamu. Kalau tidak sebentar lagi aku akan datang padamu, dan memerangi orang-orang itu dengan pedang yang ada pada mulutku. Barang siapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh roh Allah kepada jemaat-jemaat. Mereka yang menang akan kuizinkan makan mana yang tersembunyi. Dan masing-masing akan menerima daripadaku sebuah batu putih. Pada batu itu tertulis suatu nama yang baru, yang tidak diketahui oleh siapapun juga, selain oleh orang yang menerimanya. Kepada malaikat jemaat di Tiatira, tulislah begini, Inilah pesan dari anak Allah, yang matanya bernyala-nyala seperti api, dan kakinya berpijar seperti tembaga dibakar. Aku tahu semua yang kalian lakukan. Aku tahu kalian mengasih sesamamu, kalian setia, kalian bekerja, dan kalian tabah menderita. Aku tahu kalian sekarang bekerja lebih banyak daripada dahulu. Tetapi ini keberatanku terhadapmu. Kalian memberi hati kepada Isabel, Si perempuan yang mengaku diri suruhan Allah itu. Sudah banyak hamba-hambaku yang ditipunya dan diajarnya untuk berbuat cabul, dan untuk makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Sudah kuberikan kepadanya kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosanya. Tetapi ia tidak ingin berhenti melakukan hal-hal yang cabul itu. Ingatlah, aku akan membanting dia sampai sakit di tempat tidur. Di situ ia dan orang-orang yang bersinah dengan dia akan menderita sekali. Semuanya itu akan kulakukan sekarang, kecuali kalau mereka berhenti melakukan hal-hal yang jahat bersama-sama dengan dia. Para pengikutnya akan kubunuh juga supaya semua jemaat menyadari bahwa akulah dia yang menyelami pikiran dan hati manusia. Kalian akanku balas menurut perbuatan kalian masing-masing. Tetapi kalian yang lain-lainnya, ditiatira, tidak mengikuti ajaran yang jahat itu, dan tidak mempelajari ilmu-ilmu iblis. Aku berkata bahwa aku tidak akan menambahkan kepadamu beban yang memberatkan. Tetapi sampai pada waktu aku datang nanti, hendaklah kalian tetap mengikuti apa yang sudah kalian miliki. Mereka yang menang dan yang sampai akhir terus melakukan apa yang kukah hendaki, akan kubi kuasa yang sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Mereka akan menerima kekuasaan daripadaku untuk memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi dan untuk menghancurkan bangsa-bangsa itu seperti periuk tanah. Mereka akan menerima bintang timur daripadaku. Barang siapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh roh Allah kepada jemaat-jemaat. Barang siapa dapat mendengar, hendakkan... Pasal 3 Kepada malaikat jemaat di Sardis, tulislah begini, Inilah pesan dari dia yang mempunyai ketujuh roh dari Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Katanya kalian hidup, padahal kalian mati. Sebab itu bangunlah dan perkuatlah apa yang masih ada pada kalian sebelum itu, mati sama sekali. Sebab aku dapati bahwa apa yang kalian lakukan, belum satu pun yang sempurna di hadapan Allah. Jadi, ingatlah kembali akan apa yang sudah diajarkan kepadamu dahulu dan apa yang sudah kalian dengar. Jalankanlah itu dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Kalau kalian tidak bangun, aku akan datang kepadamu seperti pencuri. Dan kalian tidak akan tahu kapan saatnya aku datang. Tetapi di tengah-tengah kalian di Sardis masih ada orang yang menjaga supaya pakaiannya tetap bersih. Mereka itu akan berjalan bersama-sama aku dengan berpakaian putih sebab mereka layak untuk itu. Kepada mereka yang menang akan dipakaikan jubah putih. Nama mereka tidak akan kuhapuskan dari buku orang hidup. Dan di hadapan Bapakku dan malaikat-malaikatnya, aku akan mengaku bahwa mereka adalah milikku. Barang siapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh roh Allah kepada jemaat-jemaat. Kepada malaikat jemaat di Vila Devia, tulislah begini, inilah pesan dari dia yang suci dan sejati. Dialah pemegang kunci yang dimiliki Daud, kalau ia membuka, tidak seorang pun dapat menutupnya. Dan kalau ia menutup, tidak seorang pun dapat membukanya. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku tahu bahwa kalian tidak seberapa kuat. Kalian sudah menuruti ajaranku dan setia kepadaku. Bagi kalian sudah ku bukakan sebuah pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun juga. Ingatlah ini, orang-orang yang menjadi umat iblis itu, pembohong-pembohong yang mengaku dirinya Yahudi, padahal bukan. Akanku buat sehingga mereka datang bersujud di depanmu. Dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihimu. Oleh sebab kalian sudah menuruti perintahku, supaya bertekun. Aku pun akan melindungimu dari masa kesusahan yang akan menimpa seluruh dunia. Hal itu akan terjadi untuk mencobai semua orang di bumi. Aku segera datang. Jagalah baik-baik apa yang kalian miliki, supaya tidak seorang pun merenggut hadiah kemenanganmu. Orang yang menang akan ku jadikan sebagai tiang dalam rumah suci Allahku, dan ia akan tinggal di tempat itu selama-lamanya. Nama Allahku dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang akan turun dari surga, dari Allahku, akan ku tulis pada diri orang itu. Juga namaku yang baru akan ku tulis pada dirinya. Barang siapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh roh Allah kepada jemaat-jemaat. Kepada malaikat jemaat di Laodikia, tulislah begini, Inilah pesan dari Sang Amin, saksi yang setia dan benar, sumber segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku tahu kalian tidak dingin dan tidak juga panas. Seharusnya kalian salah satunya. Tetapi kalian suam-suam kuku, panas tidak, dingin pun tidak. Itu sebabnya kalian akan kumuntahkan keluar dari dalam mulutku. Kalian berkata, Kami kaya dan serba cukup. Kami tidak kekurangan apa-apa. Tetapi kalian tidak tahu betapa melarat dan betapa menyedihkan keadaanmu. Kalian miskin, telanjang, dan buta. Sebab itu, aku menasihati kalian supaya membeli daripadaku emas, yaitu emas yang murni. Supaya kalian menjadi kaya. Belilah juga pakaian putih daripadaku. Supaya kalian berpakaian dan menutupi keadaan kalian yang telanjang dan memalukan. Dan belilah pula obat untuk dioles di matamu, supaya kalian dapat melihat. Orang-orang yang kukasihi, merekalah yang kutegur dan kucambuk. Karena itu hendaklah kalian bersemangat, dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk menemui dia. Aku akan makan bersama-sama dia dan ia makan bersama-sama aku. Mereka yang menang akanku izinkan duduk di tatahku bersamaku. Sama seperti aku sendiri pun sudah menang, dan sekarang duduk bersama bapakku di tatahnya. Barang siapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh roh Allah kepada jemaat-jemaat. Fasal 4 Sesudah itu saya mendapat penglihatan lagi. Saya melihat sebuah pintu terbuka di surga, kemudian terdengar lagi suara yang pada mulanya sudah berbicara kepada saya, seperti bunyi trompet. Suara itu berkata, Mari naik ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi nanti. Langsung saja saya dikuasai roh Allah, lalu saya melihat di surga ada sebuah tatah, dan ada seseorang duduk di tatah itu. Muka orang itu bersinar seperti permata baiduri pandan dan permata delima. Suatu pelangi warna zamrut melingkari tatah itu. Dalam bentuk lingkaran sekeliling tatah itu ada 24 tatah yang lain. Di situ duduk 24 pemimpin yang berpakaian tutih dan memakai mahkota emas. Dari tatah itu terpancar cahaya kilat dan keluar bunyi guntur yang bergelagaran. Dan di depan tatah itu ada tujuh obor yang bernyala. Itulah ketujuh roh Allah. Terdapat juga di depan tatah itu sesuatu yang kelihatan seperti lautan kaca, bening seperti kristal. Di sekeliling tatah, pada setiap sisinya, ada empat makhluk yang bagian depan dan bagian belakangnya penuh dengan mata. Makhluk yang pertama kelihatan seperti singa, yang kedua seperti sapi jantan, yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, yang keempat kelihatan seperti burung raja wali yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing mempunyai enam sayap dan sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Siang malam makhluk-makhluk itu tidak berhenti-hentinya menyanyi, kudus-kudus-kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa, yang ada, yang sudah ada, dan yang ada seterusnya. Keempat makhluk itu menyanyikan lagu-lagu pujian. Hormat dan syukur kepada dia yang duduk di tahta itu, yaitu dia yang hidup untuk selama-lamanya. Dan pada waktu makhluk-makhluk itu menyanyi, ke-24 pemimpin itu tersungkur di depan orang yang duduk di tahta itu, lalu menyembah dia yang hidup selama-lamanya. Kemudian mereka melemparkan mahkota-mahkota mereka ke depan tahta itu serta berkata, Ya Tuhan, Ya Allah kami, Engkau sajalah yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau lah pencipta segala sesuatu. Dan atas gendakmu juga segala sesuatu itu telah terjadi dan hidup. Fasa lima Kemudian saya melihat sebuah gulungan buku di tangan dia yang duduk di tahta itu. Buku itu penuh dengan tulisan pada sebelah menyebelahnya, dan dimeteraikan dengan tujuh buah segel. Lalu saya melihat seorang malaikat yang perkasa berseru-seru dengan suara yang besar, siapa layak memecahkan segel-segel ini dan membuka buku ini? Tetapi baik di surga maupun di bumi, atau di bawah bumi sekalipun tidak terdapat seorang juga yang sanggup membuka buku itu dan melihat ke dalamnya. Maka saya menangis terseduh-seduh, sebab tidak ada seorang pun yang layak membuka buku itu dan melihat ke dalamnya. Lalu salah seorang dari antara pemimpin-pemimpin itu berkata kepada saya, Jangan menangis, lihat singa dari suku bangsa Yehuda, keturunan Daud yang besar, sudah menang. Dia sanggup memecahkan tujuh segel dan membuka buku itu. Kemudian saya melihat seekor anak domba berdiri di tengah-tengah tahta itu, dikelilingi oleh keempat makhluk dan semua pemimpin itu. Anak domba itu nampaknya seperti sudah disembelih. Ia mempunyai tujuh tanduk dan tujuh mata, yaitu tujuh roh dari Allah yang sudah diutus ke seluruh dunia. Kemudian anak domba itu maju dan mengambil gulungan buku itu dari tangan kanan orang yang duduk di atas tahta. Sementara anak domba itu berbuat begitu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 pemimpin itu di depannya. Mereka masing-masing memegang kecapi dan mangkuk emas yang berisi kemenyan, yaitu doa-doa umat Allah. Mereka menyanyikan sebuah lagu yang baru. Engkau layak mengambil buku itu dan memecahkan segel-segelnya. Sebab engkau sudah dibunuh dan dengan kematianmu, manusia dari segala suku, bahasa, negara, dan bangsa sudah dibeli olihmu untuk Allah. Engkau sudah menjadikan mereka suatu bangsa khusus imam-imam, supaya mereka melayani Allah kita dan memerintah di atas bumi. Kemudian saya melihat lagi, saya mendengar suara malaikat yang beribu-ribu dan berjuta-juta banyaknya. Mereka berdiri mengelilingi tahta dan keempat makhluk serta para pemimpin itu. Dan mereka menyanyi dengan suara yang kuat. Anak domba yang sudah disemlih itu layak untuk menerima kuasa, kayaan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ia layak dihormati, diatungkan, dan dipuji-puji. Lalu saya mendengar segala makhluk di langit, di bumi, di bawah bumi, dan di dalam laut, singkatnya segala makhluk di semesta alam ini menyanyi. Dia yang duduk di atas tahta, dan sang anak domba itu, adalah terpuji, dan terhormat, serta agung, dan berkuasa untuk selama-lamanya. Maka keempat makhluk itu menjawab, Amin. Dan pemimpin-pemimpin itu pun tersungkur dan menyembah. Pasal 6 Sesudah itu saya melihat anak domba itu memecahkan segel pertama di antara ketujuh segel itu. Lalu saya mendengar satu di antara keempat makhluk itu berkata, Mari, bunyi suaranya itu seperti bunyi guntur. Maka saya melihat, lalu nampak seekor kuda putih. Penunggangnya memegang sebuah busur, dan kepadanya diberi sebuah mahkota. Ia maju sebagai seorang pemenang yang pergi merebut kemenangan. Kemudian anak domba itu memecahkan segel yang kedua, dan saya mendengar makhluk yang kedua berkata, Mari, lalu seekor kuda yang lain keluar lagi. Kuda itu merah warnanya. Penunggangnya diberi kuasa untuk melenyapkan keadaan damai dari muka bumi, supaya manusia saling membunuh. Maka ia diberi sebilah pedang yang besar. Lalu anak domba itu memecahkan segel yang ketiga, dan saya mendengar makhluk yang ketiga berkata, Mari, saya melihat maka nampak seekor kuda hitam. Penunggangnya memegang sepasang timbangan di tangannya. Dan saya mendengar sesuatu yang kedengarannya seperti suara yang berseru dari tengah-tengah keempat makhluk itu. Suara itu berkata, Seliter gandum yang baik seharga upah sehari, dan tiga liter gandum jenis lain seharga upah sehari juga. Tetapi jangan merusakkan pohon-pohon zaitun dan kepun anggur. Kemudian anak domba itu memecahkan segel yang keempat, dan saya mendengar makhluk yang keempat berkata, Mari, saya melihat, lalu nampak seekor kuda yang bucat. Penunggangnya bernama maut. Dari belakang ia diikuti dekat-dekat oleh alam maut. Kekuasaan atas seperempat bumi ini diserahkan kepada mereka, supaya mereka dapat membunuh melalui peperangan, melalui masa kelaparan, melalui wabah penyakit, dan melalui binatang-binatang buas. Sesudah itu anak domba itu memecahkan segel yang kelima. Maka saya melihat di bawah mesbah ada jiwa-jiwa orang-orang yang mati terbunuh karena mereka menguatkan pesan dari Allah melalui kesaksian mereka. Mereka berteriak dengan suara yang keras, Ya Tuhan Maha Kuasa yang suci dan benar, berapa lama lagi baru Engkau mengadili penduduk bumi dan menghukum mereka karena telah membunuh kami? Mereka masing-masing diberi selai jubah yang putih, lalu mereka disuruh beristirahat sebentar lagi, sampai sudah lengkap jumlah teman-teman seperjuangan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh seperti mereka. Lalu saya melihat anak domba itu memecahkan segel yang keenam. Terjadilah gempa bumi yang dasyat. Matahari menjadi hitam seperti kain hitam yang kasar, dan bulan menjadi merah seperti darah. Bintang-bintang berguguran dari langit ke atas bumi seperti buah arah yang belum matang gugur dari pohonnya pada waktu diguncang oleh angin keras. Langit menghilang seperti kertas digulung, dan semua gunung dan pulau digeserkan dari tempatnya. Lalu raja-raja dunia, para pembesar, panglima-panglima, orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa, dan orang-orang lainnya, baik hamba maupun orang yang bebas, semuanya menyembunyikan diri di dalam goa-goa dan di celah-celah batu gunung. Kepada gunung-gunung dan batu-batu itu, mereka berteriak, timpalah kami, sembunyikanlah kami dari pandangan dia yang duduk di atas tahta, dan dari amarah anak domba itu. Hari dahsyat sudah datang, sekarang mereka menumpahkan amarah mereka, dan tidak seorang pun sanggup bertahan di depan mereka. Fasal yang ketujuh Setelah itu, saya melihat empat orang malekat berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka menahan keempat angin di bumi, supaya jangan ada angin yang bertiup di darat atau di laut, atau di pohon-pohon. Lalu saya melihat seorang malekat yang lain muncul dari sebelah timur. Ia membawa segel dari Allah yang hidup. Dengan suara yang keras, malekat itu memanggil keempat malekat yang sudah mendapat kuasa dari Allah untuk merusakkan darat dan laut. Malekat itu berkata, Jangan dulu merusakkan darat atau laut. Ataupun pohon-pohon kalau kami belum memberi tanda segel di dahi hamba-hamba Allah kita. Lalu saya diberitahukan bahwa ada sejumlah 144 ribu orang yang diberi tanda segel dari Allah pada dahi mereka. Orang-orang itu diambil dari kedua belas suku bangsa Israel, dari setiap suku 12 ribu orang, yaitu dari suku Yehuda, Roben, Gat, Asher, Naftali, Manashe, Simeon, Lewi, Isakar, Sibulon, Yusuf, dan Benyamin. Sesudah itu saya melihat lagi, lalu nampak lautan manusia yang luar biasa banyaknya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghitung jumlahnya. Mereka adalah orang-orang dari setiap bangsa, suku, negara, dan bahasa, dengan perpakaian jubah yang putih-putih dan dengan memegang dahan-dahan pohon palem di tangan, orang-orang banyak itu berdiri menghadap tahta dan menghadap anak domba itu. Lalu dengan suara yang kuat, mereka berseru. Keselamatan kita datangnya dari Allah kita yang duduk di atas tahta dan dari anak domba itu. Semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan para pemimpin serta keempat makhluk itu. Malaikat-malaikat itu tersungkur di depan tahta lalu menyembah Allah. Mereka berseru, Amin. Terpujilah Allah kita yang agung dan bijaksana. Ia patut dilimpai ucapan-ucapan syukur dan penghormatan. Ia berkuasa dan kuat untuk selama-lamanya. Amin. Salah seorang dari pemimpin-pemimpin itu bertanya kepada saya, orang-orang yang berjubah putih ini, siapa mereka dan dari mana mereka datang? Saya tidak tahu, Tuhan. Tuhan sendiri yang tahu, jawab saya. Maka dia berkata kepada saya, inilah orang-orang yang sudah dengan selamat melalui masa penganiayaan yang hebat. Mereka sudah mencuci jubah mereka dan membuatnya menjadi putih dengan darah anak domba itu. Itulah sebabnya mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan beribadat kepadanya siang malam di dalam rumah Allah. Dan dia yang duduk di atas tahta itu akan hadir dengan mereka untuk melindungi mereka. Mereka tidak akan lagi merasa lapar atau haus. Matahari ataupun panas terit tidak lagi akan membakar mereka. Sebab anak domba yang duduk di tengah-tengah tahta itu akan menjadi gembala mereka. Ia akan menuntun mereka ke sumber air yang memberi kehidupan. Dan Allah akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Pasal delapan Ketika anak domba itu memecahkan segel yang ketujuh surga menjadi sepi selama kira-kira setengah jam. Lalu saya melihat ketujuh malekat yang berdiri di depan Allah dan mereka diberikan tujuh buah trompet. Seorang malekat lain yang membawa sebuah pedupan emas datang dan berdiri di depan mesbah. Kepadanya diberi banyak sekali kemenyan untuk dibubuhkan pada doa-doa semua umat Allah dan untuk dipersembahkan di mesbah emas yang terdapat di depan tahta. Bersama dengan doa-doa para umat Allah asap dupa yang sedang menyalak itu mengepul naik dari tangan malekat yang berdiri di hadapan Allah itu. Kemudian malekat itu mengambil pedupan itu dan mengisinya dengan api dari mesbah lalu melemparkannya ke atas bumi. Maka guntur pun bergemuruh dan kilat sabung-menyabung dan terjadi gempa bumi. Setelah itu tujuh malekat yang memegang tujuh trompet itu bersiap-siap untuk meniup. Malekat pertama meniup trompetnya maka hujan es dan api bercampur darah jatuh dengan berasnya ke atas bumi. Sepertiga bumi habis terbakar. Begitu juga sepertiga dari pohon-pohon dan setiap rumput yang hijau. Lalu malekat kedua meniup trompetnya maka sesuatu yang sangat besar yang kelihatan seperti gunung yang menyala-nyala dilemparkan ke dalam laut. Sepertiga lautan berubah menjadi darah dan matilah sepertiga dari segala makhluk di laut. Begitu pula musnahlah juga sepertiga dari kapal-kapal. Kemudian malekat ketiga meniup trompetnya maka sebuah bintang yang besar yang menyala-nyala seperti obor jatuh dari langit lalu menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu pahit maka sepertiga dari air menjadi pahit dan matilah banyak orang karena minum air yang sudah menjadi pahit itu. Lalu malekat keempat meniup trompetnya maka tertamparlah sepertiga dari matahari sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang sehingga hilanglah sepertiga dari kekuatan cahaya mereka juga sepertiga dari siang tidak terang dan begitu juga sepertiga dari malam. Lalu saya melihat maka saya mendengar seekor burung Raja Wali yang sedang terbang tinggi di udara berseru celaka celaka celakalah semua orang di bumi apabila terdengar ketiga malekat lainnya meniup trompetnya nanti. Pasal 9 Lalu malekat kelima meniup trompetnya dan saya melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi. Bintang itu diberi kunci jurang maut maka bintang itu membuka jurang maut itu lalu asap keluar dari dalamnya seperti asap dari tungku yang besar matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap dari jurang itu lalu dari dalam asap itu keluarlah belalang-belalang yang turun ke bumi belalang-belalang itu diberi kuasa yang sama seperti yang diberi kepada kalajengking. Mereka dilarang merusak rumput atau pohon-pohon atau tanaman-tanaman lainnya. Mereka hanya boleh menyerang orang-orang yang pada dahinya tidak ada tanda segel dari Allah. Belalang-belalang itu tidak dijinkan membunuh orang-orang itu melainkan hanya menyiksa mereka selama lima bulan. Nyeri yang diakibatkan oleh siksaan belalang-belalang itu sama seperti nyeri yang diakibatkan oleh sengat kalajengking. Selama lima bulan itu orang-orang itu berusaha supaya mati tetapi mereka tidak bisa mati. Mereka ingin mati tetapi maut jauh dari mereka. Rupa belalang itu seperti kuda yang siap untuk berperang. Di kepala mereka ada suatu yang kelihatan seperti mahkota emas. Muka mereka seperti muka manusia. Rambut mereka seperti rambut wanita dan gigi mereka seperti gigi singa. Dada mereka ditutupi dengan sesuatu yang mirip baju besi. Suara sayap mereka seperti suara sejumlah besar kereta-kereta kuda yang sedang menyerbu dalam peperangan. Mereka mempunyai ekor dan sengat seperti kalajengking. Dan di dalam ekor mereka itulah terdapat kekuatan mereka untuk menyiksa manusia selama lima bulan. Mereka mempunyai raja yang memerintah mereka dan raja itu ialah malekat yang bertanggung jawab atas jurang maut. Namanya di dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan di dalam bahasa Yunani Apolion yang artinya perusak. Celaka yang pertama telah lalu. Sesudah itu ada dua celaka lagi yang harus datang. Kemudian malekat yang keenam meniup trompetnya. Maka saya mendengar suara datang dari keempat sudut mesbah emas yang terdapat di depan Allah. Suara itu berkata kepada malekat keenam itu lepaskanlah keempat malekat yang terikat di sungai Efrat itu. keempat malekat itu pun dilepaskan. Mereka sudah disiapkan khusus bagi jam, hari, bulan, dan tahun itu untuk membunuh sepertiga dari seluruh umat manusia. Saya diberitahukan bahwa jumlah pasukan-pasukan berkuda itu adalah sebanyak 200 juta. Dan dalam penglihatan saya melihat kuda-kuda itu dan penunggang-penunggangnya. penunggang-penunggangnya memakai baju besi yang berwarna merah menyala, biru seperti batu nilam, dan kuning belerang. Kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa dan dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Sepertiga dari umat manusia terbunuh oleh tiga bencana itu, yaitu api, asap, dan belerang yang keluar dari mulut kuda-kuda itu. Kekuatan kuda-kuda itu terdapat pada mulutnya dan juga pada ekornya. Ekor-ekornya seperti ular berkepala. Dengan ekornya itu, kuda-kuda itu menyiksa manusia. Tetapi sisa dari umat manusia yang tidak terbunuh oleh bencana-bencana itu pun tidak pula meninggalkan perbuatan tangan mereka sendiri. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala emas, perak, tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar ataupun berjalan. Mereka tidak pula meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, yaitu pembunuhan, ilmu-ilmu gaib, perjabulan, dan pencurian. Fasal seperti matahari seperti matahari dan kakinya seperti tiang api. Di tangannya ada sebuah gulungan buku kecil yang terbuka. Kaki kanannya berjejak di laut dan kaki kirinya berjejak di darat. Lalu ia berseru dengan suara yang keras seperti meraungnya singa-singa. Sesudah malaikat itu berseru, ketujuh guntur menjawab dengan suara gemuruh. Begitu ketujuh guntur itu bersuara, saya mau mencatatnya, tetapi saya mendengar suara dari surga berkata, rahasiakanlah apa yang dikatakan oleh tujuh guntur itu. Jangan mencatatnya. Lalu malaikat yang saya lihat berjejak di laut dan di darat itu mengangkat tangan kanannya ke langit. Ia bersumpah demi nama Allah yang hidup selama-lamanya, yang menciptakan langit, bumi dan laut, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Malaikat itu berkata, waktunya tidak akan ditunda lagi. Tetapi apabila malaikat ketujuh meniup trompetnya, Allah akan melaksanakan rencana rahasianya, seperti telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Kemudian suara yang telah saya dengar dari surga itu, berbicara lagi kepada saya, ia berkata, pergilah mengambil gulungan buku yang terbuka di tangan malaikat yang berjejak di laut dan di darat itu. Maka saya pun pergi kepada malaikat itu, dan meminta supaya ia memberikan gulungan kecil itu kepada saya. Ia berkata, ambillah dan makanlah ini, di dalam perutmu ia akan menjadi baik, tetapi di dalam mulutmu ia manis seperti madu. saya mengambil gulungan kecil itu dari tangannya lalu memakannya. Di mulut rasanya seperti madu, tetapi setelah saya menelanya, di dalam perut ia menjadi baik. Kemudian saya diperintahkan, sebarkanlah sekali lagi berita Allah tentang bangsa-bangsa, negara-negara, bahasa-bahasa, dan raja-raja. Pasal sebelas Sesudah itu saya diberi sepotong kayu yang mirip sebatang tongkat mengukur. Lalu diperintahkan, pergilah mengukur rumah Allah dan misbah, hitunglah berapa banyak orang yang beribadat di dalamnya. Tetapi janganlah mengukur halaman yang di sebelah luar rumah Allah itu, sebab bagian itu telah diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka akan menginjak-injak kota yang suci itu selama 42 bulan. Aku akan mengutus dua orang saksiku yang memakai pakaian bergabung dan mereka akan mengumumkan berita Allah selama 1260 hari. Dua saksi itu adalah dua batang pohon saitun dan dua buah kaki lampu yang terdapat di depan Tuhan semesta alam. Kalau orang mencoba melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap mereka maka dari mulut mereka keluarlah api yang membinasakan musuh-musuhnya. Dengan cara demikian semua orang yang mau menyakiti mereka akan terbunuh. Mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka mengumumkan berita dari Allah. Mereka mempunyai juga kuasa atas semua mata air untuk mengubah air menjadi darah dan mereka mempunyai pula kuasa untuk memukul bumi dengan segala macam bencana kapan saja mereka mau melakukannya. Setelah mereka selesai mengabarkan berita mereka binatang yang keluar dari jurang maut akan melawan mereka dan mayat mereka akan terhampar di jalan raya kota besar dimana Tuhan mereka disalibkan. Nama kiasan kota itu ialah Sodom atau Mesir. Orang-orang dari semua negara suku bahasa dan bangsa akan melihat mayat mereka selama tiga setengah hari dan tidak mengizinkan mayat-mayat itu dikubur. Penduduk bumi akan bergembira atas kematian kedua saksi itu. Mereka akan merayakannya dan saling mengirim hadiah. Karena kedua orang nabi itu sudah mendatangkan banyak siksaan kepada semua orang di bumi. Setelah tiga setengah hari datanglah nafas hidup dari Allah dan masuk lagi ke dalam kedua orang nabi itu. Mereka pun bangkit berdiri sehingga semua orang yang melihat mereka menjadi takut sekali. Kemudian kedua orang nabi itu mendengar suara keras yang memanggil mereka dari surga. Marilah naik ke sini. Lalu di depan mata musuh-musuh mereka. Mereka pun naik ke surga diselubungi oleh awan. Maka pada waktu itu terjadilah gempa bumi yang dasyat. Sepersepuluh bagian dari kota itu hancur dan tujuh ribu orang tewas oleh karena gempa bumi itu. Orang-orang lainnya menjadi takut sekali lalu mereka memuji kebesaran Allah di surga. Celaka yang kedua telah lalu. Tetapi lihatlah celaka yang ketiga sebentar lagi akan menyusul. Lalu malekat ketujuh meniup trompetnya. Maka di surga terdengar suara-suara kuat sekali yang berkata kekuasaan untuk memerintah dunia berada sekarang dalam tangan Tuhan kita dan Raja Penyelamat yang dijanjikannya. Ia akan memerintah untuk selama-lamanya. Maka kedua puluh pemimpin yang duduk di tahta mereka di hadapan Allah tersungkur dan menyembah Allah. Mereka berkata Tuhan Allah Maha Kuasa yang ada dan yang sudah ada. Kami berterima kasih kepadamu sebab engkau sudah memakai kuasamu yang besar dan sudah mulai memerintah. orang-orang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mengamuk sebab sudah waktunya engkau menumpahkan amarahmu dan sudah pula saatnya engkau mengadili orang-orang mati. Inilah waktunya untuk memberi upah kepada hamba-hambamu para nabi dan kepada semua umatmu yaitu semua orang yang beribadat kepadamu besar maupun kecil. inilah waktunya untuk menghancurkan orang-orang yang menghancurkan bumi. Maka terbukalah rumah Allah di surga dan kelihatanlah peti perjanjian di dalamnya. Lalu terjadilah kilat sabung menyabung dan suara guntur bergemuruh dan bergelegar serta gempa bumi dan hujan es yang lebat. Fasal 12 Lalu terlihat di langit sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Seorang wanita yang memakai matahari sebagai pakaiannya sedang berdiri di atas bulan. Di kepalanya terdapat sebuah mahkota yang terdiri dari 12 bintang. Wanita itu sedang hamil dan karena sudah waktunya untuk melahirkan maka ia berteriak kesakitan. Lalu kelihatan pula di langit sesuatu yang ajaib. Ada seekor naga merah yang besar sekali yang mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Setiap kepalanya memakai sebuah mahkota. Dengan ekornya ia menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Naga itu berdiri di depan wanita yang mau melahirkan itu dengan maksud menelan anaknya. Begitu ia lahir. Lalu wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan memerintah semua bangsa dengan tongkat besi. Tetapi anak itu dirampas dari wanita itu lalu dibawa kepada Allah dan kehadapan tahtanya. Maka wanita itu lari ke Padanggurun ke tempat yang sudah disediakan oleh Allah baginya. Di tempat itu ia akan dipelihara 1260 hari lamanya. Lalu di surga terjadi peperangan. Mikhail bersama malekat-malekatnya bertempur melawan naga itu. Dan naga itu pun yang dibantu oleh malekat-malekatnya melawan Mikhail. Tetapi naga itu dikalahkan. Ia dan malekat-malekatnya tidak disinkan lagi tinggal di surga. Naga yang besar itu dibuang keluar. Dialah ular tua itu yang bernama iblis atau roh jahat yang menipu seluruh dunia. Ia dibuang ke bumi dengan segala malekatnya. Lalu saya mendengar suara yang keras di surga berkata, Sekaranglah waktunya Allah menyelamatkan umatnya. Sekarang Allah menunjukkan kuasanya sebagai raja. Sekarang raja penyelamat yang dijanjikan itu juga menunjukkan kekuasaannya sebab yang menuduh saudara-saudara kita di hadapan Allah siang dan malam sudah dikeluarkan dari surga. Saudara-saudara kita sudah mengalahkan dia dengan darah anak domba itu dan dengan berita benar dari Allah yang mereka kabarkan. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka sampai mati. Sebab itu hendaklah surga dan semua yang tinggal di dalamnya bersukaria. Tetapi celakalah bumi dan laut sebab iblis sudah turun kepadamu dengan amarah yang sangat besar. Karena ia tahu bahwa waktunya tinggal sedikit lagi. Pada waktu naga itu menyadari bahwa ia sudah dibuang ke bumi ia mulai mengejar wanita yang telah melahirkan anak laki-laki itu. Tetapi wanita itu diberi dua sayap burung Raja Wali yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di Padang Hurun di mana ia akan dipelihara selama tiga setengah tahun terhindar dari serangan naga. Maka naga itu menyemburkan dari mulutnya banyak sekali air ke arah wanita itu untuk menghanyutkannya. Tetapi bumi membantu wanita itu bumi membuka mulutnya dan menelan air yang keluar dari mulut naga itu. Naga itu menjadi marah sekali kepada wanita itu sehingga ia pergi menyerbu keturunan yang lain dari wanita itu yaitu semua orang yang mentaati perintah-perintah Allah dan yang memberi kesaksian tentang Yesus dan kuasanya lalu naga itu berdiri di pantai. Pasal 13 Kemudian saya melihat seekor binatang muncul dari dalam laut. Ia mempunyai sepuluh tanduk dan tujuh kepala. Pada setiap tanduknya ada sebuah makota dan di setiap kepalanya tertulis sebuah nama penghinaan terhadap Allah. Binatang yang saya lihat itu rupanya seperti macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan moncongnya seperti moncong singa. Lalu binatang itu diberi oleh naga itu kekuatannya sendiri dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Satu di antara ketujuh kepala dari binatang itu nampaknya seperti luka parah sekali tetapi luka itu sudah sembuh. Seluruh bumi mengikuti binatang itu dengan perasaan taktik dan mereka memuja naga itu sebab ia telah memberikan kekuasaannya kepada binatang itu dan mereka memuja binatang itu juga. Mereka berkata tidak ada yang sama dengan binatang ini tidak ada yang dapat berperang melawan dia binatang itu diperkenankan mengucapkan hal-hal yang sangat angkuh dan menghina Allah. Ia dibolehkan memerintah 42 bulan lamanya. lalu ia mulai menghina Allah dan nama Allah begitu pula tempat kediaman Allah dan semua yang tinggal di surga pun dihinanya. Ia dibolehkan juga melawan umat Allah serta mengalahkan mereka dan kekuasaan atas semua suku negara bahasa dan bangsa diberikan kepadanya. Binatang itu akan disembah oleh semua orang yang hidup di atas bumi kecuali orang-orang yang namanya sudah terdaftar sebelum dunia diciptakan di dalam buku orang hidup milik anak domba yang sudah disembelih. Sebab itu kalau kalian sanggup mendengar dengarlah berita ini orang yang harus ditawan pasti akan ditawan dan orang yang harus dibunuh dengan pedang pasti akan dibunuh dengan pedang. itulah itulah sebabnya umat Allah harus tabah dan setia. Lalu saya melihat seekor binatang lain muncul dari dalam bumi. Ia mempunyai dua tanduk seperti tanduk anak domba. Suaranya seperti suara naga. Di depan binatang yang pertama itu ia memakai kekuasaan yang besar yang diperulihnya dari binatang itu juga. Seluruh bumi dan semua yang tinggal di atasnya dipaksanya menyembah binatang yang pertama itu. Yang luka parahnya sudah sembuh. Binatang yang kedua itu mengadakan keajaiban-keajaiban yang besar. Di depan semua orang ia membuat api turun dari langit ke bumi. Dan semua orang yang hidup di bumi ditipunya dengan keajaiban-keajaiban yang boleh dibuatnya di depan binatang yang pertama itu. Dan mereka semuanya disuruhnya mendirikan sebuah patung dari binatang yang sudah dilukai oleh pedang tetapi tetap hidup. Binatang yang kedua itu dipulihkan memberi nyawa kepada patung itu. Sehingga patung itu dapat berbicara dan membunuh semua orang yang tidak mau menyembahnya. Semua orang besar dan kecil kaya dan miskin hamba dan orang bebas dipaksa oleh binatang itu untuk menerima tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual sesuatu kalau ia tidak mempunyai tanda itu yaitu nama binatang itu sendiri atau angka yang menyatakan nama itu. Di sini perlu ada hikmat. Orang yang bijaksana dapat menghitung arti dari angka binatang itu sebab angka itu adalah nama seorang manusia. Angkanya ialah 666. Pasal 14 Kemudian saya melihat lalu nampak anak domba itu berdiri di atas bukit Sion. Bersama dia ada 144.000 orang yang pada dahi masing-masing tertulis namanya dan nama bapanya. Lalu saya mendengar suara dari langit menderu seperti bunyi air terjun yang besar dan seperti gemuruh guntur yang hebat. Suara itu terdengar seperti suara musik dari pemain-pemain kecapi yang sedang memainkan kecapinya. Di depan tahta dan keempat makhluk serta para pemimpin di sekiliring tahta itu 144.000 orang itu menyanyikan suatu nyanyian yang baru. Nyanyian itu tidak dapat dipelajari oleh seorang pun selain oleh 144.000 orang itu yang sudah dibebaskan dari bumi. Mereka itu orang-orang yang tetap murni seperti perawan karena tidak mengadakan hubungan dengan wanita. Mereka mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Dari antara seluruh umat manusia merekalah yang sudah dibebaskan sebagai persembahan pertama kepada Allah dan kepada anak domba. Tidak pernah mereka berdusta dan tidak ada celah sedikitpun pada mereka. Lalu saya melihat seorang malekat lain yang terbang tinggi di langit. Malekat itu membawa berita tentang kabar baik yang abadi untuk disampaikan kepada manusia di bumi yaitu kepada semua bangsa suku bahasa dan negara. Malekat itu berseru dengan suara yang keras takutlah kepada Allah dan pujilah kebesarannya sebab sudah waktunya Allah menghakimi manusia sembalah dia yang menjadikan langit bumi laut dan semua mata air. Malekat kedua menyusul malekat yang pertama sambil berseru sudah jatuh kota Babil yang besar sudah jatuh ia sudah membuat segala bangsa menjadi mabuk dengan air anggur yaitu anggur dari napsu capulnya. Seorang malekat ketiga menyusul dua malekat itu sambil berseru dengan suara yang keras orang yang memuja binatang itu dengan patungnya dan mempunyai tanda binatang itu pada dahi atau tangannya orang itu akan minum anggur Allah yaitu anggur amarahnya yang sudah dituangnya ke dalam wadahnya tanpa dikurangi sedikitpun semua orang itu akan disiksa di dalam api dan belerang di hadapan malekat-malekat suci dan di hadapan anak domba itu. asap dari api yang menyiksa orang-orang itu akan mengepul terus-menerus untuk selama-lamanya. Siang malam tidak ada henti-hentinya mereka tersiksa yaitu mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya. Semua orang yang mempunyai tanda nama binatang itu. Dalam hal ini umat Allah yang taat kepada perintah perintah Allah dan setia kepada Yesus perlu menjadi tabah. Lalu saya mendengar suara dari surga berkata tulislah ini mulai sekarang berbahagialah orang-orang yang mati selagi melayani Tuhan. Benar jawab roh Allah mereka akan berhenti bekerja keras karena hasil pelayanan mereka selalu akan menyertai mereka. Kemudian saya melihat makan nampak suatu awan yang putih. di atas awan itu duduk seorang yang kelihatannya seperti manusia. Di kepalanya ada sebuah mahkota emas dan di tangannya ada sebuah sabit yang tajam. Kemudian seorang malekat lain keluar dari rumah Allah. Dengan suara yang keras ia berseru kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah sekarang sebab sudah waktunya untuk panen. bumi sudah matang untuk dituai. Lalu dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke bumi. Maka bumi pun dituai. Kemudian saya melihat seorang malekat yang lain lagi keluar dari rumah Allah di surga. Ia pun memegang sebuah sabit yang tajam. Setelah itu seorang malekat lain yang berkuasa atas api datang dari mesbah dengan suara yang kuat ia berseru kepada malekat yang memegang sabit yang tajam itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan keratlah buah-buah pohon anggur di bumi karena buah-buahnya sudah matang. Maka malekat itu mengayunkan sabitnya ke bumi dan menyapit buah-buah anggur dari batangnya lalu melemparkannya ke dalam alat pemeras anggur amarah Allah yang meluap-luap. Buah-buah anggur itu diperas di luar kota dan dari alat pemeras anggur itu mengalirlah darah seperti sungai sejauh 300 km dan sedalam hampir 2 meter. Pasal 15 Kemudian saya melihat di langit sesuatu yang ajaib dan luar biasa hebatnya. Ada tujuh malekat dengan tujuh bencana yang terakhir. Inilah penghabisan kalinya Allah menumpahkan amarahnya. Setelah itu saya melihat sesuatu yang kelihatannya seperti lautan kaca bercampur api. Saya melihat juga orang-orang yang sudah menang atas binatang dan patungnya dan menang atas orang yang namanya ditandai dengan angkah. Orang-orang yang menang itu berdiri di tepi lautan kaca sambil memegang kecapi yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba begini bunyinya Tuhan Allah Maha Kuasa alangkah besar dan ajaibnya perbuatan-perbuatanmu Raja segala bangsa. alangkah adil dan benar tindakan-tindakanmu siapakah yang tidak takut kepadamu Tuhan siapakah yang tidak mau mengabarkan kebesaranmu engkau sajalah yang suci segala bangsa akan datang menyembah engkau karena tindakan-tindakanmu yang adil telah dilihat oleh semua orang setelah itu saya melihat kemah Tuhan di surga terbuka dan kemah Tuhan ada di dalamnya lalu ketujuh malekat dengan ketujuh bencana itu keluar dari rumah Allah pakaian mereka dari kain lenan yang bersih dan berkilauan dan mereka memakai tutup dada yang dibuat dari emas kemudian salah satu dari empat makhluk itu memberi kepada ketujuh malekat itu tujuh buah wadah emas yang penuh dengan amarah Allah Allah yang hidup selama-lamanya maka rumah Allah itu penuh dengan asap dari keagungan dan kuasa Allah dan selama ketujuh bencana yang dibawa oleh ketujuh malekat itu belum berakhir tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam rumah Allah pasal 16 lalu saya mendengar suara besar dari dalam rumah Allah berkata kepada ketujuh malekat itu pergilah dan tuanglah isi ketujuh wadah amarah Allah itu ke atas bumi malekat pertama pergi dan menuang isi wadahnya ke bumi maka timbulah bisul-bisul yang hebat dan sangat perih pada semua orang yang mempunyai tanda binatang itu dan pada orang-orang yang menyembah patungnya setelah itu malekat kedua menuang isi wadahnya ke laut maka air laut pun menjadi seperti darah orang mati dan matilah segala makhluk yang hidup di dalam laut kemudian malekat yang ketiga menuang isi wadahnya ke sungai-sungai dan ke mata-mata air maka semua airnya menjadi darah saya mendengar malekat yang berkuasa atas air berkata hukuman yang engkau jatuhkan adalah adil ya mahasuci Allah yang ada dan yang sudah ada mereka sudah menumpahkan darah umat Allah dan darah nabi-nabi sekarang engkau membuat mereka minum darah memang wajarlah itu untuk mereka lalu saya mendengar suara dari mesbah berkata Tuhan Allah makuasa benar dan adilah hukuman-hukuman yang engkau jatuhkan setelah itu malekat keempat menuang isi wadahnya ke matahari maka matahari pun dipulihkan menghanguskan manusia dengan panasnya yang hebat itu manusia dihanguskan oleh panas teriknya dan mereka mengutuki nama Allah yang berkuasa atas bencana-bencana tersebut meskipun begitu mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka dan tidak mau memuji kebesaran Allah lalu malekat kelima menuang isi wadahnya ke tahta binatang itu maka seluruh kerajaan binatang itu menjadi gelap dan manusia menggigit lidah karena kesakitan lalu mereka mengutuki Allah di surga karena mereka kesakitan dan karena bisul-bisul mereka tetapi mereka tidak juga bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat setelah itu malekat ke enam menuang isi wadahnya ke sungai Efrat yang besar itu maka sungai itu kering sehingga raja-raja dari timur dapat berjalan melalunya lalu saya melihat tiga roh jahat yang rupanya seperti kata masing-masing kata itu keluar dari mulut naga dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu mereka adalah roh-roh jahat yang membuat keajaiban keajaiban ketika roh itu pergi kepada semua raja di seluruh dunia dan mengumpulkan mereka untuk bertempur pada hari yang besar yaitu hari dari alam maha kuasa dengarlah aku datang seperti pencuri berbahagialah orang yang tetap siaga dan menjaga bagiannya sehingga ia tidak berjalan dengan telanjang dan menjadi malu di depan umum kemudian roh-roh itu mengumpulkan raja-raja itu di tempat yang dalam bahasa Ibrani dinamakan Harmageddon setelah itu malekat ketujuh menuang isi wadahnya ke udara maka terdengarlah suara yang keras dari tahta di rumah Allah yang berkata sudah selesai lalu terjadilah kilat sabung menyabung dan suara guntur bergemuruh dan bergelegar serta gempa bumi yang dasyat tidak pernah terjadi gempa bumi semacam itu semenjak manusia diciptakan inilah gempa bumi yang paling dasar kota yang besar itu pecah menjadi tiga bagian dan hancurlah juga kota-kota semua negara di dunia lalu Allah teringat akan babil yang besar itu maka Allah membuat dia minum anggur dari wadah anggur Allah yaitu anggur amarahnya yang meluap-luap semua pulau menghilang dan semua gunung pun lenyap hujan es besar yang masing-masing seberat lima puluh kilogram jatuh dari langit menimpa orang-orang maka mereka mengutuki Allah karena bencana hujan es yang dasyat itu pasal tujuh belas setelah itu salah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang tujuh wadah itu datang kepada saya dan berkata mari aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana pelacur yang besar itu akan dihukum yaitu kota besar itu yang dibangun di dekat sungai-sungai raja-raja dunia berbuat cabul dengan dia dan penghuni bumi menjadi mabuk karena minum anggur percabulannya lalu roh Allah menguasai saya dan malaikat itu membawa saya ke padang gurun disana saya melihat seorang wanita duduk di atas seekor binatang yang berwarna merah tua dan yang penuh tertulis dengan nama-nama hinaan terhadap Allah binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk wanita itu memakai baju yang berwarna ungu dan merah tua serta diasi dengan perhiasan-perhiasan emas permata-permata dan mutiara di tangannya ia memegang sebuah mangkuk emas yang penuh dengan hal-hal keci dan kotor hasil dari percapulannya pada dahinya tertulis suatu nama yang mempunyai arti rahasia nama itu ialah babel yang besar ibu segala pelacur dan orang bejat di dunia lalu saya melihat bahwa wanita itu mabuk dengan darah umat Allah dan darah orang-orang yang dibunuh karena setia kepada Yesus ketika saya melihat wanita itu saya menjadi terheran-heran lalu malaikat itu berkata kepada saya apa sebab engkau terheran-heran baiklah aku memberitahukan kepadamu rahasia wanita itu dan rahasia binatang yang ditungganginya yaitu binatang yang mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk binatang itu dahulu pernah hidup tetapi sekarang tidak hidup lagi ia sebentar lagi akan keluar dari curang maut dan akan pergi menuju kebinasaan orang-orang yang hidup di bumi yang namanya tidak terdaftar dalam buku orang hidup sebelum dunia diciptakan akan heran bila melihat binatang itu sebab binatang itu dahulu pernah hidup sekarang ia tidak hidup lagi tetapi ia akan muncul kembali dalam hal ini perlu ada hikmat dan pengertian tujuh kepala itu ialah tujuh bukit yaitu bukit-bukit tempat wanita itu duduk dan tujuh kepala itu juga adalah tujuh raja lima dari mereka sudah jatuh satu masih memerintah dan yang satu lagi belum datang kalau ia datang nanti ia harus memerintah sebentar saja dan binatang yang dahulu pernah hidup tetapi sekarang tidak hidup lagi adalah raja yang kedelapan ia adalah salah satu dari ketujuh raja itu juga yang sekarang sedang pergi menuju kebinasaan sepuluh tanduk yang kau lihat itu ialah sepuluh raja yang belum mulai memerintah tetapi mereka akan diberi kuasa untuk memerintah sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu selama satu jam kesepuluh raja ini semuanya mempunyai tujuan yang sama mereka semuanya menyerahkan kekuatan dan kekuasaan mereka kepada binatang itu mereka akan berperang melawan anak domba itu tetapi anak domba itu dengan pengikut-pengikutnya yang setia yang telah dipanggilnya dan dipilihnya itu akan mengalahkan raja-raja itu sebab dialah Tuhan segala Tuhan dan raja segala raja-raja malaikat itu berkata juga air yang engkau lihat itu tempat pelacur itu duduk ialah bangsa-bangsa rakyat-rakyat negara-negara dan bahasa-bahasa sepuluh tanduk yang kau lihat dan binatang itu akan membenci pelacur itu mereka akan merampas segala sesuatu yang dimilikinya dan membuat dia menjadi telanjang mereka akan makan dagingnya dan membinasakannya dengan api sebab Allah sudah menggerakkan hati mereka untuk menjalankan rencana Allah Allah membuat mereka sepakat untuk menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang itu supaya binatang itu memerintah sampai terjadi apa yang dikatakan oleh Allah wanita yang kau lihat itu ialah kota besar yang memerintah raja-raja di bumi kau lihat itu pasal 18 setelah itu saya melihat seorang malekat lain turun dari surga ia mempunyai kekuasaan yang besar dan semaraknya membuat seluruh bumi menjadi terang dengan suara yang besar ia berseru sudah jatuh babel besar sudah jatuh sekarang ia menjadi tempat setan-setan dan roh-roh jahat di dalamnya hidup segala macam burung yang najis dan yang dibenci orang sebab segala bangsa sudah minum anggur napsu percabulannya raja-raja dunia berbuat cabul dengannya dan pedagang-pedagang di bumi menjadi kaya oleh napsunya yang tidak terkendalikan itu lalu saya mendengar suara lain dari surga berkata keluarlah umatku keluarlah dari dalamnya janganlah kalian mengikuti dosa-dosanya dan turut menanggung hukumannya sebab dosanya bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dan Allah ingat akan kejahatannya perlakukanlah dia sebagaimana ia telah memperlakukan kalian balaslah dia dua kali lipat untuk semua yang telah dilakukannya isilah mangkuknya dengan minuman yang dua kali lebih keras daripada minuman yang disediakan untuk kalian berilah kepadanya penderitaan dan duka cita yang sama banyaknya dengan kebesaran dan kemewahan yang diberikannya kepada dirinya sendiri sebab ia selalu saja berkata kepada dirinya aku ini ratu yang memerintah aku bukan janda aku tidak akan mengalami kesedihan karena hal itulah maka dalam satu hari saja ia akan ditimpa bencana penyakit kesedihan dan kelabaran dan ia akan dihanguskan dengan api sebab berkuasalah Tuhan Allah yang menghakiminya itu raja-raja dunia yang turut dalam perbuatan perbuatan cabulnya dan napsu wanita itu akan menangisi dan meratapi kota itu apabila mereka melihat asap mengepul dari api yang menghanguskannya mereka akan berdiri dari jauh sebab mereka takut terkena penderitaannya mereka berkata aduh bukan main celakanya kota yang termasur ini kota babel yang kuat dalam satu jam saja hukumanmu sudah dilaksanakan para pedagang di bumi pun menangis dan bergabung karena wanita itu sebab tidak ada seorang pun lagi yang membeli barang-barang dagangan mereka tidak ada yang membeli emas perak bermata dan mutiara mereka juga kain lenan kain ungu sutra dan kain merah tua segala macam kayu yang jarang didapati barang-barang dari gading dan dari kayu yang mahal-mahal dari tembaga besi dan pualam kulit kayu manis rempah-rempah setanggi mur dan kemenyan anggur dan minyak tepung dan gandum sapi dan domba kuda dan kereta hamba-hamba bahkan nyawa manusia pun para pedagang berkata kepada wanita itu semua yang engkau ingin miliki sudah tidak ada lagi dan segala kemewahan dan kementerenganmu sudah hilang engkau tidak akan menemukannya lagi para pedagang yang sudah menjadi kaya karena berdagang di kota itu akan berdiri dari jauh sebab mereka takut terkena penderitaannya mereka akan menangis dan berkabung lalu berkata aduh bukan main celakanya kota yang termasur ini biasanya ia memakai pakaian lenan kain ungu dan kain merah tua biasanya ia penuh dengan perhiasan emas permata dan mutiara tetapi dalam satu jam saja ia sudah kehilangan segala kekayaannya itu semua nakoda penumpang dan awak kapal serta semua orang yang pencarianya di laut berdiri dari jauh dan berteriak pada waktu mereka melihat asap mengepul dari api yang membakar kota itu mereka berseru tidak pernah ada kota lain seperti kota yang besar ini maka mereka menghamburkan abu di kepala mereka sebagai tanda berkabung lalu menangis dan berteriak teriak aduh bukan main celakanya kota yang besar ini kekayaannya sudah membuat semua orang yang mempunyai kapal-kapal di laut menjadi kaya tetapi dalam satu jam saja ia sudah kehilangan segala kalanya hai surga bersukaryalah atas kehancuran kota itu hai umat Allah rasul-rasul dan nabi-nabi bersukaryalah sebab Allah sudah menghukum dia sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan terhadap kalian setelah itu seorang malekat yang berkasa mengangkat sebuah batu sebesar batu gilingan yang besar lalu melemparkannya ke dalam laut serta berkata beginilah caranya kota babil yang termasur itu akan dilemparkan dengan keras sehingga tidak akan dijumpai lagi bunyi musik dari pemain kecapi dari para biduan dari pemain seruling dan dari peniup trompet tidak akan terdengar lagi di dalammu tidak akan dijumpai juga seorang pekerja ahli pun di situ dan suara batu penggilingan pun tidak akan terdengar lagi orang tidak akan melihat lagi cahaya lampu di dalammu dan tidak akan pula terdengar keramaian pesta perkawinan di situ pedagang-pedagangmu adalah orang-orang yang paling termuka di bumi dan dengan ilmu-ilmu gaibmu engkau menipu segala bangsa di dunia babel dihukum sebab di dalam kota itu sudah kedapatan darah nabi-nabi darah umat Allah singkatnya darah semua orang yang sudah dibunuh di atas bumi fasal 19 sesudah itu saya mendengar sesuatu seperti suara gemuruh orang banyak dari surga yang berseru-seru pujilah Allah Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan ia Allah yang agung dan berkuasa penghakimannya adil dan bijaksana ia sudah menjatuhkan hukuman ke atas pelacur yang besar yang merusak dunia dengan percapulannya Allah sudah menghukum pelacur itu sebab ia membunuh hamba-hamba Allah lalu suara orang banyak itu berseru lagi pujilah Allah asap dari api yang menghanguskan kota besar itu akan mengepul tidak henti-hentinya maka ke-24 pemimpin dan ke-4 makhluk yang di sekeliling tahta itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta mereka berkata amin pujilah Allah lalu terdengar dari tahta itu bunyi suara yang berkata pujilah Allah hai semua hamba Allah dan semua orang besar kecil yang menyembah Allah setelah itu saya mendengar suatu seperti suara sekumpulan orang yang banyak sekali bunyinya seperti gelombang yang bergelora dan seperti guntur bergemuruh saya mendengar mereka berkata pujilah Allah sebab Tuhan Allah kita yang maha kuasa itu sekarang memerintah marilah kita bersukaria dan bergembira marilah kita memuji kebesarannya sebab sudah sampai hari pernikahan yang memegang gelar anak domba itu dan pengantinya sudah siap untuk pernikahannya pakaian lenan yang berkelilingan sudah diberikan kepadanya untuk dipakai pakaian lenan itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Allah lalu malaikat itu berkata kepada saya tulislah ini berbahagialah orang yang diundang ke pesta pernikahan anak domba itu kemudian malaikat itu menambah pula inilah berita benar dari Allah saya tersungkur di depan malaikat itu hendak menyembahnya tetapi ia berkata kepada saya jangan jangan menyembah saya sembahlah Allah sebab saya pun hamba seperti engkau dan seperti semua saudaramu yang berpegang teguh pada kesaksian Yesus sebab kesaksian Yesus itulah yang menghilhami orang-orang yang bernubuat kemudian saya melihat surga terbuka lalu nampak seekor kuda putih penunggangnya bernama sang setia dan sang benar ia adil dalam memutuskan hukuman dan dalam peperangan yang dilakukannya matanya seperti nyala api dan di kepalanya ia memakai banyak mahkota pada dirinya tertulis suatu nama dan hanya ia sendiri yang mengetahui nama itu jubah yang dipakainya telah dicelup dalam darah dan ia disebut sabda Allah angkatan perang surga mengikuti dia dengan menunggang kuda-kuda putih dan berpakaian lenan yang putih bersih dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam dan dengan pedang itu ia akan mengalahkan bangsa-bangsa dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi ia akan memeras anggur di dalam alat pemeras anggur amarah Allah yang maha kuasa pada jubahnya dan pada pahanya tertulis nama ini raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan lalu saya melihat seorang malaikat berdiri di atas matahari dengan suara yang keras ia berseru kepada semua burung yang terbang di udara marilah berkumpul untuk menghadiri pesta besar yang dirayakan oleh Allah marilah makan daging raja-raja daging panglima-panglima dan daging pahlawan-pahawan marilah makan daging para penunggang kuda dengan daging kuda-kudanya dan daging seluruh umat manusia besar dan kecil hamba dan orang bebas kemudian saya melihat binatang itu dan raja-raja bumi dengan angkatan perang mereka berkumpul untuk bertempur melawan dia yang menunggang kuda putih itu dan angkatan perangnya maka binatang itu tertangkap bersama-sama dengan nabi palsu yang sudah membuat keajaiban keajaiban di depan binatang itu dengan keajaiban keajaiban itulah binatang itu menipu orang-orang yang mempunyai tanda binatang itu dan orang-orang yang menyembah patung binatang itu lalu binatang itu dan nabi palsu itu dibuang hidup-hidup ke dalam lautan api yang bernyala-nyala dengan pelerang dan angkatan perang mereka dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda putih itu maka burung-burung pun datang dan makan dengan lahapnya daging mereka yang dibunuh itu pasal 20 setelah itu saya melihat seorang malaikat turun dari surga di tangannya ia memegang kunci jurang maut dan sebuah belenggu yang besar lalu ia menangkap naga itu si ular tua yaitu iblis atau roh jahat itu dan membelenggunya untuk seribu tahun lamanya kemudian malaikat itu membuang naga itu ke dalam jurang maut lalu mengunci jurang itu dengan menyegelnya supaya naga itu tidak lagi dapat menipu bangsa-bangsa sebelum masa seribu tahun itu habis sesudah itu ia harus dilepaskan untuk waktu yang singkat lalu saya melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di tahta-tahta itu diberi kuasa untuk memutuskan hukuman saya melihat juga jiwa-jiwa orang-orang yang sudah dipenggal kepalanya karena mereka memberi kesaksian tentang Yesus dan menyebarkan pesan dari Allah orang-orang itu tidak menyembah binatang ataupun patungnya mereka pun tidak pernah menerima tanda binatang itu pada dahi atau pada tangan mereka maka mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama Kristus selama seribu tahun inilah tahap pertama orang-orang mati dibangkitkan kembali tetapi orang-orang mati lainnya tidak dihidupkan kembali selama masa seribu tahun itu berbahagialah orang-orang yang turut dibangkitkan kembali pada tahap pertama itu mereka layak menjadi milik Allah kematian kematian tahap kedua tidak berkuasa atas mereka mereka akan menjadi imam-imam Allah dan imam-imam Kristus dan mereka akan memerintah bersama dia seribu tahun lamanya sesudah habis masa seribu tahun itu iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menipu bangsa-bangsa yang tersebar di seluruh dunia yaitu Gog dan Magog iblis mengumpulkan mereka untuk berperang suatu jumlah yang besar sekali sebanyak pasir di laut maka mereka pun berpencarlah kesuruh dunia lalu mengepung perkemahan umat Allah dan kota yang dikasih Allah tetapi api turun dari langit dan memusnahkan mereka kemudian iblis yang menipu mereka itu dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang disitulah tempatnya binatang dan nabi palsu itu dibuang terlebih dahulu mereka akan disiksa siang malam untuk selama-lamanya setelah itu saya melihat sebuah tahta putih yang besar dan dia yang duduk diatasnya langit dan bumi lenyap dari hadapannya sehingga tidak kelihatan lagi dan saya melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu maka buku-buku pun dibukalah lalu sebuah buku yang lain dibuka yaitu buku orang hidup kemudian hukuman dijatuhkan ke atas orang mati setimpal dengan perbuatan mereka menurut yang tercatat di dalam buku-buku itu lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya maut dan alam maut pun menyerahkan orang-orang mati yang ada padanya dan orang-orang mati itu semuanya dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan mereka kemudian maut dan alam maut dilemparkan ke dalam lautan api lautan api ini adalah kematian tahap kedua orang-orang yang tidak tertulis namanya di dalam buku orang hidup dibuang ke dalam lautan api pasal 21 lalu saya melihat langit yang baru dan bumi yang baru langit pertama dan bumi pertama pun hilang serta laut lenyap maka saya melihat kota suci itu yaitu Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah kota itu sudah disiapkan seperti seorang pengantin perempuan didandani untuk menemui pengantin laki-laki lalu saya mendengar suara dari tahta itu berseru dengan keras sekarang tempat tinggal Allah adalah bersama-sama dengan manusia ia akan hidup dengan mereka dan mereka akan menjadi umatnya Allah sendiri akan berada dengan mereka dan menjadi Allah mereka ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka kematian tidak akan ada lagi kesedihan tangisan atau kesakitan pun akan tidak ada pula hal-hal yang lama sudah lenyap lalu dia yang duduk di atas tahta itu berkata sekarang aku membuat semuanya baru ia berkata juga kepada saya tulislah ini sebab perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercayai lalu ia berkata sudah selesai akulah yang pertama dan yang terakhir akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan setiap orang yang haus akan kubri minum dengan cuma-cuma dari sumber air yang memberi hidup orang-orang yang menang akan menerima hal-hal itu daripadaku aku akan menjadi Allahnya dan ia menjadi anakku tetapi orang pengejut pengkhianat orang pejat pembunuh orang cabul orang yang memakai ilmu-ilmu gaib penyembah berhala dan semua pembohong akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang yang bernyala-nyala yaitu kematian tahap kedua satu dari antara ketujuh malekat yang telah memegang wadah-wadah yang penuh dengan ketujuh bencana terakhir itu datang kepada saya dan berkata mari aku akan tunjukkan kepadamu pengantin yaitu istri anak domba maka roh Allah menguasai saya dan malekat itu membawa saya ke puncak gunung yang sangat tinggi ia menunjukkan kepada saya Yerusalem kota suci itu kota itu turun dari surga dari Allah dengan semarak dan keagungan Allah kota itu berkilauan seperti batu permata seperti batu baiduri pandan yang bening seperti kristal tembok sekelilingnya tinggi besar dengan 12 pintu gerbang dan dijaga oleh 12 malekat pada pintu-pintu gerbangnya tertulis nama-nama kedua belas suku bangsa Israel ada 3 pintu gerbang yang menghadap ke setiap arah 3 di sebelah timur 3 di sebelah selatan 3 di sebelah utara dan 3 di sebelah barat tembok kota itu dibangun di atas 12 batu pondasi pada batu-batu pondasi itu tertulis nama-nama kedua belas rasul anak domba itu malekat yang berbicara dengan saya itu mempunyai tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu pintu-pintu gerbangnya dan temboknya kota itu berbentuk persegi 4 panjangnya sama dengan lebarnya maka malekat itu mengukur kota itu dengan tongkat pengukurnya ternyata panjangnya 2400 kilometer lebar dan tingginya sama seperti panjangnya ketika malekat itu mengukur temboknya ternyata tinggi tembok itu 60 meter ukuran yang dipakai oleh malekat itu adalah ukuran yang dipakai oleh manusia tembok kota itu dibuat dari batu bayduri pandan sedangkan kotanya sendiri dari emas murni bening seperti kaca batu-batu fondasi kota itu dihiasi dengan segala macam batu permata batu fondasi yang pertama dibuat dari batu bayduri pandan yang kedua dari batu nilam ketiga dari batu yakut keempat dari batu samrut kelima dari batu bayduri sepah keenam dari batu delima ketujuh dari batu ratna cempaka kedelapan dari batu pirus kesembilan dari batu topas kesepuluh dari batu krisopras kesebelas dari batu lasuardi dan yang kedua belas dari batu kecubung kedua belas pintu gerbannya terdiri dari dua belas mutiara masing-masing pintu dibuat dari satu mutiara jalan di kota itu dibuat dari emas murni bening seperti kaca yang mengkilap saya tidak melihat rumah Allah di dalam kota itu sebab rumah Allahnya ialah Tuhan sendiri Allah yang maha kuasa dan anak domba itu kota itu tidak perlu disinari matahari atau bulan sebab keagungan Allah menyinarinya dan anak domba itu adalah lampunya bangsa-bangsa di dunia akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja pun akan membawa kekayaan mereka ke dalam kota itu pintu-pintu gerbang kota itu akan terbuka sepanjang hari tidak akan ditutup sebab tidak ada malam disitu kebesaran dan kekayaan bangsa-bangsa akan dibawa ke dalam kota itu tetapi orang yang melakukan hal-hal yang menjijikan atau orang yang berdusta singkatnya apapun yang najis sekali-kali tidak akan masuk ke dalamnya yang akan masuk hanyalah orang yang namanya tertulis dalam buku orang hidup buku anak domba itu pasal 22 malaikat itu juga menunjukkan kepada saya sungai yang airnya memberi kehidupan sungai itu kemerlapan seperti kristal dan mengalir dari tahta Allah dan anak domba itu di tengah-tengah jalan di kota itu di tepi sungai itu pada sebelah menyebelahnya ada pohon sumber kehidupan yang berbuah 12 kali setahun yaitu sekali sebulan daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa di dalam kota itu tidak terdapat sesuatu pun yang terkena kutuk Allah tahta Allah dan anak domba itu akan berada di dalam kota itu hamba-hambanya akan berbakti kepadanya dan melihat wajahnya namanya akan ditulis didahi mereka mereka tidak akan memerlukan lampu atau cahaya matahari sebab malam tidak ada lagi dan Tuhan Allah sendiri akan menerangi mereka maka mereka akan memerintah sebagai raja untuk selama lamanya lalu malekat itu berkata kepada saya perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercaya Tuhan Allah yang memberikan rohnya kepada nabi-nabi sudah mengutus malekatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang segera harus terjadi perhatikanlah ini kata Yesus aku akan segera datang berbahagialah orang yang mentaati kata-kata lu buat dalam buku ini saya Yohanes sudah mendengar dan melihat semuanya ini setelah saya selesai mendengar dan melihatnya saya tersungkur di depan malekat yang sudah menunjukkan semuanya itu kepada saya dan saya hendak menyembah dia tetapi ia berkata kepada saya jangan jangan menyembah saya sembahlah Allah sebab saya pun hamba seperti engkau dan seperti saudara-saudaramu para nabi dan semua orang yang mentaati pesan-pesan dalam buku ini lalu ia berkata lagi janganlah merahasiakan kata-kata nubuat dalam buku ini sebab sudah dekat waktunya semuanya ini akan terjadi orang yang jahat biarlah terus berbuat jahat orang yang najis biarlah menaciskan dirinya orang yang menuruti kemauan Allah biarlah terus menuruti kemauan Allah dan orang yang hidup khusus untuk Allah biarlah terus hidup khusus untuk Allah perhatikanlah ini kata Yesus tidak lama lagi aku akan datang dengan membawa upah untuk membalas setiap orang menurut apa yang telah dilakukannya akulah yang pertama dan yang terakhir akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan berbahagialah orang yang mencuci jubahnya sampai bersih sehingga mereka berhak makan buah dari pohon kehidupan dan masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbangnya tetapi orang-orang yang melakukan hal-hal yang keji yang memakai ilmu-ilmu gaib orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang cabul yang membunuh yang menyembah berhala dan orang-orang yang berdusta baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan semua orang itu tempatnya di luar kota itu aku Yesus sudah mengirim malekatku kepada kalian supaya ia memberitahukan hal-hal ini untuk kepentingan jemaat-jemaat aku ini keturunan Daud akulah bintang timur yang terang itu roh Allah dan pengantin perempuan berkata marilah setiap orang yang mendengar ini harus juga berkata marilah siapa yang haus hendaklah ia datang dan siapa yang menginginkan hendaklah ia mengambil air yang memberi kehidupan itu dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang mendengar kata-kata nubuat dalam buku ini saya Yohanes memberi peringatan ini kalau orang menambahkan sesuatu pada kata-kata nubuat ini maka Allah akan menambahkan hukuman orang itu dengan bencana-bencana yang dilukiskan dalam buku ini dan kalau orang mengurangi sesuatu dari kata-kata nubuat ini maka Allah juga akan mengurangi bagiannya yang dilukiskan dalam buku ini yaitu bagian dari pohon kehidupan dan dari kota suci itu ia yang menyampaikan semua berita ini berkata benar aku akan segera datang amin datanglah ya Tuhan Yesus semoga Tuhan Yesus memberi berkatnya kepada semua umat Allah selamat menikmati selamat menikmati